Hai jengan mengerti ceritaku lo ono wong magelang gua truk teng Kalimantan jadi ono tiang nikmat ngomong manfaatnya enten tiang pedalaman Kalimantan Selatan anak air Rabi meteng Telungbulan ngefans banget kali Gus Mipta mbeng-bengi nonton YouTube nganti sebenturu niku ngelindur nyebut jenengi Gus Mipta untuk ngosin ngelindur pedalaman Kalimantan laksin lindur wong muntilan kan dikira sing metengi aku lama terkara bapak nih Pak mbok jengan tindak tengok Jogja teng dalami Gus Mipta jaluk greeting ucapan untuk kehamilan saya ditangisi karo anak bapak emang kat sangu duit lima ngatus ewu sampai banjarmasin duit ente bingung aja nyebrang teng Semarang akhirnya nopo tinggak dingu ono trek lewat delalah ono trek bokongnya dilukis gambar Gus Mipta lu manfaat jangan salah saya itu kemarin mendapatkan anugerah dari leplit lembaga prestasi Indonesia dan dunia dalam tiga kategori salah satunya apa sebagai selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk lak terkara popono sing Jiji mobil sedot wc ya Allah kono gambar Gus Mipta ono kata-katanya silidmu adalah rezekiku singkat cerita terketiparani kali tiang Niki Pak jengan singgada truk G koan tergambar Ibu sudah ngekulo jamaik Gus Mipta sang yang pun di Pak Magelang kok jengan tingkat dengung nopo kulo bingung aja tindak tempat ego suma kentean sang game pun Pak jengan numpak terkulo kulo terkewong kulo jemulih dengan Magelang makin kulo derek edukin dalam Igu Smita jajal mong kelawan bokong trek mawon isomenei syafaat Oh pemeneh yang jenengan atini digambar kanjeng nabi ini hosnya tanya ada Pak Yayi itu bagaimana pendapat Pak Yayi tentang pengajian Gus Mipta di lokalisasi jawabannya ini kenapa bu itu memalukan menjual agama itu enggak pantas sholawatan di dalam cafe di dalam lokalisasi itu memalukan lagu gantian ditakoni Gus Mipta responnya bagaimana pengajian anda dikatakan memalukan saya bilang yang pertama kita tidak bisa masuk wilayah niat orang lain jangankan orang lain bojomu dewe rabi karokwe niatnya apa orangnya sengerti sengerti membujungmu dewe kemudian yang kedua saya jawab Pak Kiai mohon maaf kalau pengajian Gus Mipta di lokalisasi dianggap memalukan lebih memalukan mana ketika anda melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka Mungkin apa bangsa ini London itu butuh ngaji butuh kalau setiap hari ngaji kali Pak Kapolda ini kalau setiap hari antena acara BTV ini aku tengok Hai bose VVIP klub Jogja mbak-mbak LC kalau kumpulnya aku ajak ngaji kalau dua bulan tiga bulan saya nggak kelihatan di Jogja mereka WA Abah kok nggak pernah pengajian coba ada kerinduan dari ahli maksiat untuk berangkat pengajian mempunyai kumpulan keren Hai lawa buang mundi lalat diundang ngaji datang akun kia ini soto ganteng apa orang Hai lawa mungkin lucu kok lah diundang pengajian kaken sambat orang mangkat tapi kalau mau kau jadilan kuing ngundang demet kok sempat orang muntilan berarti orang muntilan kaya Hai milah Bapak Ibu para demet rahimahumullah ya jadilan kio penting ngorap opo jarang opo jengan ini eh sekalibah yurapopo budoyo kudulis tarikan tak dukung senajetondah diri aku sama-sama ah poncel opo rondo on 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 jadu jalur rondo ini hai 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 ingapungsi Hai lebih nyon-nyon Hai maka aspek innamal akmalubin niat itu harus betul-betul dipegang dan kita nggak boleh masuk ke wilayah niat orang lain ngaji diluruskan niatnya kuluan itu paling membuatkan setuju jengan itu akan petong bu, anak kota infak nyemplungi apa, menoleh balen yang lebih oke ini jengan pengen sodakon apa utaknya bang plecit jadi lah sedekah itu nyemplungi-nyemplungi niatnya apa, lilah saya itu kurang sepakat kalau orang bersedekah hanya untuk tolak balak hanya untuk mendatangkan rezeki begitu murah sedekahnya lho, runggok aku pengen murondok ini ku terlalu murah kayak solawat umpamane aku ngapa solawatan aku solawatan pengokas supaya rezeki ku lancar lalu lombatan ini perlu diluruskan semua hal napa mawon jengan ngibadah ini ku buri niatnya napa lilahi ta'ala tekesin apa ngibadah yang paling apik ini ku ketika diniatkan hanya untuk Allah contoh kalau ibu melayani suaminya diniatkan karena Allah apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya tidak akan mungkin sambat kepada orang lain apalagi di media kalau ibu ini lucu jam 10 bengi bojo ini rung mulih nulis status ini facebook aku kedinginan nih diwocok kalau pak nori asak takkan cani po bansir yang melu komentar cemut 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 ini salah kalau ibu ini kudang itu apa kok membatasi punya nomor hp ini wong nih kalau ibu ini paling ngeras seneng lah moco status membuka aibnya masing-masing fungsi hp ini ku lah damel komunikasi bukan untuk menyampaikan aib kita kepada orang lain apalagi masalah karo bojomu bukankah Al-Quran mengatakan hunna libasul lagum wa'angtum libasul lahun kamu adalah pakaian suamimu suami adalah pakaian istri berarti nampak pantes sewo nganggu pakaian nutup aurat dalam konteks rumah tangga nutup aib sing lanang nutup aib sing wedok sing wedok nutup aib sing lanang laku lompon buatan kuat perkara yang dibenci oleh Allah tapi halal adalah cerai cerai jadi solusi tapi nyuan sewo gak usah diumbar ke publik akhirnya malah isen dewe sing pegatan lesti karo riski dilaporkan kantor polisi dicabut karo lesti sing cerewet bong muntilan gecker dicabut dalam undang-undang kepolisian restoratif justice perkara hukum tidak harus diselesaikan di meja hukum bisa diselesaikan secara kekeluargaan jadi lah sing laporki lesti sing dilaporki riski sing nyabut lesti ini ku angsal karena itu dele aduan loh malah cerewet haa dicabut maka wong jawa ada istilah sing lakoni adem ayem sing nonton kakeyan canggam wongnya sing diiki aku dior cahaya aku wikah banjar gila rondo nganggur gila tidak ada malam pertama adanya malam derusan ya Allah tak silah aku tolong sandal aku juga ngutihuntal mba iku bayar sandal larang ini padahal sandalmu apa sandal lili jaman silahkan panoriasa kolombian sepatu yang paling kondang apa bu ATT jenengkan ketika panjangannya ATT ini apa awet tekan dua huna libasulakum waangtum libasulakum ini ku nyewon saya bu saling menjaga antara suami istri lah itu berangkat dari mana dari niat makanya nyewon saya bu tolong jangan diumbar di medsos rapantes ibarat orang pakaian itu nyewon saya lah awet gede pakaiannya XR lah awet gede pakaiannya S milo superman ini ku goblok awet gede baju ini S lu goblok meneh nganggu sempak ini jopo yang paling goblok si nonton ngerti orang goblok apa-apa mau tonton milo nyewon saya padahal kalau balik tenglihat ini waw aja masuk niat orang lain kan ada bahasa ini adunya darul amal adunya darul amal adunya darul amal dunia itu ladangnya amal gak ada pahala akhirat itu tempatnya balasan gak ada amal dan perbuatan berarti nyuwan lanjut dengan ibadah tengdonya ini ku kira-kira balesan langsung tengdonya akan ada pembawa-laku ini ini lalu pahala soalnya apa pahala itu ditampakkan yang dikira dari itu karena pahala contoh orang nyolat jenazah ini pahala ini ini oleh pahala gunung emas pertanyaanku lambah mudin kayak emas ya sepiro milo pahalaan ini kuoradi ketok ke soal enggak kebak pahala contohnya uang lak ninggal ke solat pisan mawon seksone nopo seksone wang ninggal ke solat tanpa alasan itu nyewon sewo bakal dimasukkan ke dalam mulutnya rantai dari api masuk mulut keluar dugul bayangno lak wang bendino ninggal ke solat apa mereka teo rakesol wih nyemlungi rantai nih cangkemmu tak gandani milah nyewon jauh lak niat ngibadah pun ngibadah mawon kodokor awak mu banya pak nyala kyan nyata ngalak mawon nyala kok niatnya ngapusir rakyat diniati begitu tadi lali karo aku suwe suwe kya ini kumong dianggup kaya dong salam kaya laos lak masak sayur laos karo salam di gole indisek dewe sayur mateng di gole indisek dewe lak arpennyalon soan kiai begitu tadi lali karo kiai kandancuk lalu serong dadi matatrian manapa diling-diling dawe gusminta pokoknya lak seweneng wong no begitu musim pencalakan mendadak n.o langsung poedan-dandani ijo 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 bapai ijo baju nih ijo sempake ijo semoga lah kurungu pengajian kulo orang nasuh insyaallah selamat masuk kulo pengajian ketemu DPR DPR nasuh kali kulo gara-gara ngomong nopo kan pakai Ma'ruf pas acara istana negara niku sebelum tujuh belasan kan ngentikan nyaten singtausnya Ma'ruf negara di dunia ini besok yang masuk surga penduduknya paling banyak adalah Indonesia kenapa mankola akhiruh la ilaha illallah daholal jannah barang siapa yang akhirnya mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga lawong sandunya nih negara sing paling kata islamin iku Endonesa singkat cerita kulo ketemu kalian anggota DPR takonikus lak DPR iku sisok masuk surga na pembuatan Oh masuk surga termasuk DPR yang korupsi Oh aku begitu DPR sing korupsi niki masuk surga diprotes karo kiai muntilan malaikat pengopono DPR korupsi kok masuk surga orang terima aku malaikat yang jawab eh pakai muntilan jenengan sing sabar DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja lah kunjungan kerjaaniku rasuwe melebum balik meneh laku dunia iku dati sindiran supaya dati anggota DPR yang ngapit wongimala nesuka leku loh akhirnya kalau kandanya wis rakyat dinesoni orang popo wong pijepi DPR aku wakili rakyat jadi rakyat pengen sugi diwakili karo DPR rakyat jalan-jalan keluar negeri diwakili DPR nyempluk nerok diwakili yora wang ambur wai udwdw maksudku lak jadi pejabat supaya ngati-ngati kayak pak lurai kita di lurai tokoran lurai ini Hai sari ya Allah ini pengajian rame nih kain melurai mic cekik kebikir lagi longkulo ladundang ngaji kalau pak praisin melukur gugundi biasa wongkul arah gelengguan berarti dolanya kurang turunnya kurang bengi koncone kurang oke kopi nih sangit ini papat baru tak bahas ijil ya Rampung Jambiro ini jangan lupa lagi repot nana aku lagi mendilungo misalkan aku nangis eh ngejaran dong eh emangnya ku cowok apaan milo aku akar-akar suwaring landing tengg Surabaya soalnya Surabaya ni kuon bandaranya paling disenengi karo ngelana bandara cuwanda karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa eh oh iya canda lalian jadi at dunya darul amal lah dunyoneku ladangnya amal jadi dia yuk ngamalau sing oke ngaji jadi DPR rumpah mana yuk ngamalau sing oke jadi wakili rakyat sing tenanan Hai kulak apal bu kulak paling ratrimongi kejadian seperti di Semarang caleg Nyalon gawe amplop rong puluhan Nebu sebanyak 80.000 amplop ditangkep KPK 2019 jajalan jalan jalan pikir rakyat suaranya dituku rong puluh hewu ini bahan sering ngacangan ini ngobot ini malah foto-foto wak ibu ini baru dicokot nyamuk ya gatel Hai suaranya rakyat lima tahun dihargai dua puluh ribu lakulah ratrimongi akhirnya apa ditangkep karo KPK nggawe amplop walong puluh amplop walong puluh hewu amplop seamplop rong puluh hewu ngibayar suaranya rakyat kulau ni ku mikir mikirin apa binaan kulau ni sarkam lontes yang paling murah ni ku sejam rong atos hewu suaranya rakyat lima tahun dituku rong puluh hewu berarti luwe larang lontes daripada suara rakyat hidup ini bencerdaskan loh aku harapnya ngomong canggung bosok orang masalah ini rakyat harus dicerdaskan jadi nyaman saya umpoh menjenengan milih uang ni ku mboten mergau duwite tapi mergau prestasi dan kualitasi gini apa mboten sehingga nyaman saya menjenengan dua paket rakyat juga apa tapi lanjenengan milih mergau duwite begitu tadi di DPR aja ngomong nopo halah rawurusan karo rakyatku wong wingi wis taktu ku cangkemmu gini apa mboten masuk akal nopo mboten kulau tawani gus kersom boten nyalon gubernur jawa tengah hura akulah nganti dari gubernur jawa tengah yang seneng wong muntilan gus ngaji gratis maka kemudian apa ada asas manfaat alah min khusnil maritarku malaya ini yang kedua berarti uri penjenengan apa ini nyate di dandani no merloro kudunduwe asas manfaat njenengan dadiyo nopo mawon yang penting manfaat jadi banser manfaat nopo minimal manfaatnya ngelayani jamaah konmoto ke manfaat soalnya bancer tugasnya survei lokasi ini surga mau poto poto metu meneh aljanatu tata agda milum mahat surga itu terletak di bawah kaki ibu jeneng ngiling-ngiling itu bisa dilihat dari dua aspek iso didalok sebagai dalile anak iso didalok sebagai dalile ibu lak dalile anak ini nanti kalo bahas podcastnya mas jaddy korbuser yang mau kalo posting ruwame ternyata instagram kulo jaddy korbuser masuk islam melalui gusmip salah jalan nah sing ngonek kekulauan ini ku ustad saking jember ternyata kena kasus asusila merkosa sebelah santri empat ustadah ini ku wangi sinten sing ngelok kekulau pak nur yasa melebu islam didi korbuser melalui gusmipta ini ku salah jalan kualat didi korbuser masuk islam melalui gusmipta itu salah jalan eh wangi kena kasus asusila milawa kulau jawab mungkin benar didi korbuser masuk islam melalui gusmipta salah jalan tapi alhamdulillah tidak salah lubang aku yang mana tau nah lakuan aku jadi sedih ini kanca-kanca youtuber jadi potong nih tapi ngapa mana cermat cermat kata emang ini nafsu biaya kata ragu kata emang ini ya malah dikempet kata emang ini kurang ngajar nanti diisi ku malang jawab kamu nanya aku jasa rencana yang nguna ngalam guburt mipta siapa Tuhanmu aromalaikat aku tak jawab kamu nanya langsung kaya buksa ngelih aromalaikat cangkomunur yasa nah hadis ini supaya min khusni islam ilmaritarku malayak ini ada asas manfaat surga itu terletak di bawah kaki ibu itu tidak hanya hadisi anak tapi juga hadisi ibu kalau dilihat dari kacamata seorang anak itu hadisi anak hadisi anak tergantung hormati marang ibu tapi sebagai ibu anda harus menjawab surga ini anak tergantung kelakuan ini ibu saat ini kata ibu yang kelakuan ini orang nyurga ke anak anak patang bulan yang ku dunia diwene asi malah diwene susu kaleng susu sapi anak itu itu pembantu ibu itu senam satu dong waduh ini ku berarti ibu yang mau nyurga ke anak 2 2 1 100 4 5 5 6 6 5 6 9 tergantung kelakuan ibu wong wadah yang ngodain kewajiban wong wadah ini ngelayani wong lanang wain amartaha atau atkah tapi nyata ini kinyuwan saya kewajiban wong wadah diserahkan pembantu umpah umpah baju nih buju nih pembantu, enggak pakai kopi buju nih pembantu sarapan buju nih pembantu ngeloni buju nih wong lanang yang ngono tanggung jawab sebelum kamu menikah, bukalah matamu lebar-lebar tapi setelah kamu menikah, tutuplah matamu rapat-rapat wong lanang ngono ku iku dunia wong itu ujung mancing-mancing ingat, kadang-kadang pikiran yang kotor itu berangkat dari pemandangan yang bening, iyaaa kamu nanya asas manfaat yang kira-kira orang mana manfaatnya ditinggal ke mawon termasuk dengan posting secara penting itu ditinggal mawon cobalah bapak ibu, kalau anda punya medsos posting lah value, value itu mengandung dua hal, edukatif dan rekreatif ada pendidikannya ada rekreasi nih pengajian dari pengajian dari pengajian sementara kena susah masalah kok ini malah digawe, susah jake jelas lagi viral fajar fajar berapa bersaudara? empat yang paling tua siapa? bapak hatiku rasane lorong nyawang konco atau karo agomo randu itu kromong korane radiwoto solat yoti tinggal no solawat ya robbibil balik makasih dan waw pirlana ya wasy api al-karoni wal api pulani mongce shakwa atuh liku liha lih minal ah wali monta hini wapi bil mustafa wali wako sidana wafir Hai ya wasyel karomi wuwa bikin lagi berja sama wadudu ikholi haulim minan ahwalimu ta'ini Opoi kiwis dalani kudu bisa kehilangan Trisnani Kudu kuat hatiku kudu kuat batin ku Sena janjik Satrisnoku Di apa gue lali karo sumpah janjimu Mbien bakal ngancani Urip tekan matiku pancenik Mada tali as morong Rabi karo wong liong Belen janitresnoku nalongso Solawat sing bander Ya Robi mil Sekali lagi kendang itu Sing bander Ya Robi mil Mustapah Bari soal Kudu kuat hatiku 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 selamat menikmati 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 la ilah selamat menikmati selamat menikmati Allahumma Allahumma ekonomi selamat menikmati